Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Oke, jadi di video kali ini kita akan coba bahas tentang akun yang hilang setelah maintenance ya Sebenernya ini bukan akun yang hilang gitu Ini mungkin ya, ini mungkin ada 2 kemungkinan Yang pertama kalian lupa ngaitin akun lipas kalian atau lupa ngaitin akun shanku Yang kedua mungkin ini sebuah bug gitu ya Karena kalau kalian update ya, aplikasinya di playstore nih Itu kalian akunnya bakal hilang Tapi kalau kalian pake yang versi lama, akun kalian ini gak akan hilang atau masih ada lah Ini saya belum update di HP maupun di emulator saya Ini belum update dan akunnya masih ada gitu, gak usah login ribet-ribet lah Dan kita akan coba bahas cara untuk mengembalikan akun kalian nih Ini saya caranya dari Discord, udah banyak yang nge-share juga Dan kita bakal langsung coba buka Discord aja nih Oke, disini saya udah buka Discord ya Dan disini saya coba cari-cari gitu cara untuk mengembalikan akun kalian yang hilang Disini, ini ada caranya, kita coba lihat ya Jadi yang pertama tuh nanti ada kayak bacaan kayak gini ya Terus kalian tinggal pencet I'm Bound nih Terus kalian pilih I'm Bound Dan kemudian yang kedua, kalian bisa pilih yang login paling bawah Email account Nah, yang bawah ini Nanti kalian tinggal pencet ya Setelah kalian pencet, nanti kalian login via verifikasi Shenku Terus masukkan alamat Gmail yang sudah di-bin dengan Lipas dan Shenku ya Nanti kalau udah muncul, pilih server Nah, pilih server yang kamu pernah buat karakternya Contoh, kalian di server S2 Kalian langsung aja pencet si S2-nya dan langsung masuk ya Nanti karakter kalian ada disitu Cuman di riwayatnya itu nggak akan ada Nggak akan muncul Jadi kalian tinggal pilih aja servernya secara manual ya Jangan yang si riwayat gitu Kalau di riwayat itu nggak akan ada Tapi kalian langsung masuk aja ke servernya ya Terus disini ada bacaan login di server yang sudah dipilih ya Tuh Nanti kayak ada untuk data karakter Harus download data karakter kalian setelah login Kadang nongol, notif, gagal menghubungkan Itu tinggal gasak aja Try again sampai ter-download itu Jadi kalian nanti tinggal login ke servernya Kalau nggak ada, kalian terus try again gitu Sampai ada ini ya Tulisan download sampai berhasil lah pokoknya Kalau nggak bisa, kalian coba reloc lagi Dan coba login terus-menerus ya Kalaupun cara ini nggak berhasil Saya punya opsi kedua Kalian bisa download aplikasi yang versi kemarin Yang sebelum update lah Nanti saya coba sediakan ya link downloadnya Yang versi kemarin di kolom deskripsi Kalian tonggal download aja disitu ya Saya sampai sekarang belum update Karena masih banyak masalah katanya Banyak banget yang akunnya nggak kembali gitu Jadi saya nggak pernah update Kalian yang belum update Tolong jangan update dulu Atau kalian yang akunnya hilang Tolong kalian coba pakai versi yang sebelumnya ya Nantilah kita nge-update Kalau emang udah disuruh update Dan udah ada solusi terbaru Terhadap masalah akun ini gitu ya Tolong kalian jangan dulu di-update Takutnya nanti kalian akunnya hilang Dan kalian ketar-ketir sendiri gitu kan Nggak tau cara ngatasinnya gitu Jadi jangan dulu di-update ya Oke sekarang kita akan bahas untuk sistem baru dari layar nih Oke kita bahas aja untuk layar Sekarang layar itu agak berbeda ya sistemnya Ini tuh sistemnya tuh yang berbeda dari pendapatan coinnya nih Yang berbeda tuh dari coinnya Nggak tau ini bug atau emang fiturnya gitu Saya nggak tau ini apakah bug atau fiturnya Jadi sekarang perolehan coinnya seperti ini guys Yang ungu ini ya Biasanya kan cuma sehari sekali kan Kalau nggak salah Nah kalau sekarang ini bisa didapatin dengan banyak ya Dari krokodile Kalian cuma bisa mendapatkan 1 sekali runnya ya Sekali runnya ini 1 Jadi kalau 2 ya jadi 2 gitu Kemudian untuk mantikor Sekarang sekali runnya itu 4 Dan disini kan limitnya 2 ya Berarti kalian bisa mendapatkan dari mantikor ini Ini 8 Dan kemudian dari TKN juga sama Disini itu dapetinnya 4 Kayak mantikor Jadi kalau kalian limitin Ini bakal dapet 8 ya Berarti sih kalau dijumlahin ya Dari sini 8 Di sini 8 jadi 16 Kemudian ditambah sama krokodile 2 Jadi 18 Jadi sehari kalian bisa mendapatkan 18 token yang ungu ini Wah bagus sih Jadi kita bisa langsung ngeridem setiap harinya 1 chest ya Chest yang ini Jadi kemungkinan kita dalam 1 hari bisa mendapatkan 3 chest ya Yang pertama dari sini Dan yang kedua itu kita bisa mendapatkannya dari hero point ini Ya kalian sehari bisa dapet 2 atau 3 lah Ini bagus banget ya sistemnya Mungkin karena banyak yang maruk di SDN ya Jadi layarnya agak diubah dari sistem coinnya nih Ya bagus bagus Ini ada perubahan dari sistem layarnya gitu kan Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Dan masalah akun ini gitu Bisa cepat teratasi gitu Karena belum ada solusi dari pihak Game nya Atau dari moderator di discord juga belum ada solusi kan Udah main tense gak ada pemberitahuan Main tense nya diperpanjang sebanyak 2 jam Kalau gak salah itu lama 2 jam Aduh Ya mungkin kedepannya semoga Semoga masalah akun ini bisa teratasi gitu ya Oke mungkin gitu aja sih untuk konten kali ini ya Seperti biasa Kalau kalian menyukai video ini Kalian bisa klik tombol like Dan jika kalian punya pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke See you guys